Intro Halo, sahabat pecinta herbal di seluruh Indonesia Bagaimana kabar anda hari ini? Pastinya kabar anda baik-baik saja kan? Nah, berjumpa kembali dengan saya Yoga Pramunapang Yestu Di channel Essential Oil Rosevara Pada video kali ini Saya akan membahas tentang Fakta menarik dari pohon cengkeh Tapi, sebelum saya melanjutkan Penjelasan materi kali ini Silahkan klik tombol subscribe Yang ada di bawah ini Cengkeh termasuk rempah tua Yang usianya sudah ribuan tahun Rempah wangi ini biasanya dicampurkan Sebagai bumbu masakan atau minuman herbal Yang mengandung banyak hasiat Bunga kuncup kering berwarna coklat ini Bahkan juga jadi salah satu pengantar datangnya Para penjajah ke tanah Indonesia Keeksotisan rasa dan aroma cengkeh Membuat para penjajah Mengeksploitasi hasil alam Indonesia Pada saat itu Pohon cengkeh termasuk jenis tumbuhan pergu Yang memiliki batang pohon besar Dan berkayu keras Serta mampu bertahan hidup puluhan tahun Tinggi pohon cengkeh dapat mencapai 20-30 meter Dan berbuah pada umur 4-7 tahun Bunga dan buah cengkeh akan muncul pada ujung ranting daun Dengan tangkai pendek dan bertandan Selain itu Bunga cengkeh kering akan berwarna coklat kehitaman Dengan bau harum dan berasa pedas Sebagai salah satu rempah-rempah yang tumbuh dan berasal dari Indonesia Tanaman cengkeh memiliki banyak fakta menarik di belakangnya Berikut beberapa fakta menarik Seperti cengkeh yang perlu Anda ketahui Yang pertama Pohon cengkeh adalah pohon asli Indonesia Cengkeh adalah salah satu rempah asli Indonesia Yang menjadi rempah bangsa-bangsa Eropa Pohon ini berdasarkan sejarahnya telah dimanfaatkan sejak abad keempat Yaitu pada masa dinasti Han Kemudian terus berkembang diperebutkan oleh Spanyol, Portugis, dan Belanda di abad 17-18 Maluku adalah tempat asal pohon cengkeh Sekaligus menjadi wilayah penghasil cengkeh terbesar di dunia Dari catatan sejarah, ada satu pohon yang dianggap berusia paling tua Pohon ini dikenal dengan sebutan AVO dan tubuh di Pulau Ternate, Maluku Pohon cengkeh tertua ini diperkirakan memiliki usia 400 tahun Yang kedua, menambah aroma khas pada makanan dan minuman Di dunia kuliner, cengkeh umumnya dijadikan bumbu masakan Beberapa masakan seperti gulai, rendang, hingga semur dimasak Dengan tambahan cengkeh sebagai penambah aroma dan rasa khas yang lebih lesat Karena aromanya sangat kuat, biasanya cengkeh hanya ditambahkan dalam jumlah sedikit Bukan hanya masakan gurih, cengkeh juga biasa jadi rempah tambahan untuk aneka jenis minuman tradisional Yang ketiga, sebagai bahan baku rokok kretek Cengkeh banyak digunakan sebagai salah satu bahan baku industri rokok kretek Peminat rokok kretek merupakan pengguna terbesar mencapai 80-90% Dengan demikian, perkembangan kebutuhan cengkeh ditentukan oleh perkembangan jumlah produksi rokok kretek Mengingat, hingga saat ini produksi rokok kretek selalu meningkat Maka kebutuhan cengkeh pun mengikutinya Yang keempat, bisa di ekstrak menjadi minyak esensial Minyak cengkeh merupakan salah satu jenis minyak esensial yang dapat diperoleh dari bunga atau gagang dari bunga cengkeh Cara alami, cengkeh mengandung 80% minyak UG0 Minyak ini bersifat analgesik dan sejak lama sudah digunakan sebagai obat peredah nyeri saat sakit gigi Untuk mengobati sakit gigi, minyak cengkeh biasanya diteteskan pada kapas lalu diolaskan langsung ke bagian gigi yang sakit Selain itu, minyak cengkeh juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan meningkatkan jumlah sel darah putih Nah, itulah tadi fakta menarik seputar tanaman cengkeh Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk Anda di rumah Terakhir, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga Anda Sampai ketemu di video-video berikutnya Sampai jumpa